hai 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 dan jangan lupa saya nih ada nama lain namanya Noe Leto itu Wess Queen donyum macaknya juga enggak karuan itu saya dulu pernah cerita bahwa ketika pertama kali masuk Leto kita kita dipaksa masuk ke salon harus ke salon harus macak jadi artis aku lemisuh bajik kurupi gini Salam ngopoi mau potong rambut biasanya yoming genten-gentenan toh gentian potong pingsut sepondisian genten potong ini harus ke salon dan di salon ini harus menjadi pembeda dengan yang lain ini harus salah satu cat rambut apa rambutnya dicat merah karang yuare-are asu doando mundur begaku begaku kakek analesan kayak ya saya terpaksa maju menjadi korban disitu kalau anda lihat awal-awalnya itu rambutku merah dong tapi waktu itu sama ngambil keputusan saya nggak tahu dunia ini tak melebut tak nyemplung gimana sih gimana sih sebenarnya sampai aku pegang tas kresek itu enggak boleh Pak bawa tas kresek apa plastik kresek itu dimarahin nggak gitu vokalis vokalis kok enggak tas kresek apa hubungannya ini tas kresek karo vokalis ini vokalis urusan cocok tas kresek urusan barang ini apa hubungannya itu imagenya nanti akan turun imagenya nggak baik nggak boleh bantu-bantu angkat-angkat barang aku ngera tego ngara-ngara juga kalau angkat-angkat barang saya berhenti ngangkat-angkat barang ketika ada alasan yang jelas alasannya gini loh gue penting apa Nek kamu ikut ngangkat-angkat dan terjadi kecelakaan acara batal gara-gara satu kecelakaan tersebut justru yang kamu bantu nggak dapat pekerjaan karena kamu sakit oke masuk akal tak laku nih Nek kresek rata laku nih opo bukan nih injuri opo aku harus kresek nah tapi dari pengalaman disitu saya punya punya apa namanya eh punya beberapa konklusi bahwa macak itu memang salah satu cara komunikasi yang paling efektif dalam dunia kita masa yang setempat